Tanaman liar ini mungkin sudah tidak lagi ditemukan di kota-kota namun di pinggiran kota, atau bahkan kota kecil tanaman ini masih bisa kita lihat. Tanaman ini sering ditemukan di perbu kita. Bila buah telah masak, maka buah akan merekah, bila dimakan maka lidah kita akan menjadi ungu. Rasa buah kesat-kesat manis. Ciri-ciri. Perdu, tegak, tinggi 0,54 M, banyak bercabang, bersisik dan berambut. Daun tunggal, bertangkai, letak berhadapan bersilang. Helai daun bundar telur memanjang sampai lonjong, ujung lanjip, pangkal membulat, tepi rata, permukaan berambut pendek yang jarang dan kaku sehingga terabak kasar dengan tiga tulang daun yang melengkung, panjang 2-20 cm, lebar 0,75-8,5 cm, warnanya hijau. Perbungaan majemuk keluar di ujung cabang berupa malai rata dengan jumlah bunga tiap malai 4-1-8, mah kota 5, warnanya ungu kemerahan. Buah masak akan merekah dan berbagi dalam beberapa bagian, warnanya ungu tua kemerahan. Biji kecil-kecil, warnanya coklat. Perbanyakan dengan biji. Penyebaran senggani tumbuh liar pada tempat-tempat yang mendapat cukup sinar matahari, seperti di lereng gunung, semak belukar, lapangan yang tidak terlalu gersang, atau di daerah hoboyak wisata sebagai tanaman hias. Tumbuhan ini bisa ditemukan sampai ketinggian 1.650 mdpl. Kandungan senyawa Sifat kimia Daun senggani rasanya pahit kandungan kimia, daun senggani mengandung saponin, flavonoida, dan tanin. Efek farmalogis, analgetik, diuretik, anti-inflamasi manfaat bagian tanaman yang digunakan sebagai obat daun, akar, buah, dan biji. Indikasi Gangguan pencernaan makanan, dispepsi, disentri basiler, diare, hepatitis, keputihan, leukora, sariawan, darah heid berlebihan, perdarahan rahim di luar waktu heid, mimisan, berah darah, melena, wasir berdarah, radang dinding, pembuluh darah disertai pembekuan darah di dalam salurannya, Tromboangitis, air susu ibu, asih, tidak lancar, keracunan singkong. Mabuk minuman keras, busung air, dan bisul. Pengolahan Akar sebanyak 30-60 gram direbus, lalu diminum. Untuk pemakaian luar, daun segar atau yang telah dikeringkan digiling halus lalu dibubuhkan, pada luka bakar atau luka berdarah. Luka tersebut lalu dibalut. Tanaman senggani adalah salah satu tanaman yang berkembang di Indonesia, baik tumbuh secara liar ataupun ditanam di berbagai wilayah. Tanaman dengan nama ilmiah melastoma candidum ini dikenal dengan berbagai macam nama yang unik. Contohnya adalah harendong bagi orang Sunda, keluruh bagi orang Jawa, kemandet bagi orang Madura, dan senduduk bagi orang Melayu. Karena cocok tumbuh di wilayah tropis khususnya pada tempat-tempat yang cukup memperoleh sinar matahari seperti halnya pegunungan, kebun, atau bahkan pekarangan rumah yang berada di dataran yang cukup tinggi, membuat masyarakat tertarik untuk membudidayakan tanaman ini. Lalu, untuk apa sih senggani ditanam? Memiliki bunga yang cantik dan daun yang berkhasiat sebagai obat membuat senggani memiliki daya tarik tersendiri lho. Khasiat buahnya dapat dikatakan sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia dan juga dapat dijadikan sebagai tanaman hias. Tidak jarang tempat objek wisata yang menanam senggani karena indah dan berkhasiat. Ukurannya cukup besar, senggani dewasa dapat tumbuh hingga ketinggian 4 meter dengan banyak cabang dan daun yang rimbun. Senggani memiliki buah yang berbentuk seperti gelas hias dan berwarna ungu tua apabila sudah matang, rasanya manis namun bisa meninggalkan warna di lidah, yaitu biru kehitaman. Dari sekian banyak mineral yang terkandung, ada tiga kandungan utama senggani yang menjadi senjata yaitu di antaranya adalah Saponin, berfungsi sebagai antimikroba. Flavonoid, sebagai sumber antioksida yang dapat menangkal radikal bebas dan racun berbahaya. Tanin, menetralkan racun di dalam tubuh. Dengan adanya tiga kandungan tersebut walaupun terlihat simpel, ternyata senggani dipercaya untuk bisa memberi manfaat yang baik untuk tubuh manusia. Ada pun manfaat daun senggani atau disebut juga manfaat buah arendong adalah sebagai berikut. 1. Melancarkan haid. Buah ini baik dikonsumsi bagi para wanita yang sering memiliki masalah ketika haid, baik masalah terlambat ataupun pengeluaran darah yang tidak lancar. Daun senggani dapat digunakan untuk melancarkan masalah haid ini dengan cara meminum air rebusan beberapa daun senggani. 2. Meredakan rasa nyeri haid. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, senggani juga mampu meredakan rasa nyeri yang seringkali dialami wanita ketika haid. Untuk itu, mengkonsumsi senggani menjadi salah satu pilihan tepat karena merupakan bahan alami dan relatif lebih aman. Anda juga bisa mencampukannya dengan jahe untuk hasil lebih optimal. 3. Mengatasi keputihan. Tidak jauh berbeda dengan haid, masalah keputihan pun dapat diatasi dengan minum air rebusan senggani. Apabila sering mengalami kejadian ini dan sangat menggangu Anda, cobalah untuk meminum air rebusan sebanyak dua kali sehari untuk menguranginya. Anda juga dapat mempertimbangkan manfaat daun kemangi untuk keputihan yang digunakan bersamaan dengan senggani ini. 4. Melancarkan produksi asi. Bagi para ibu hamil, mengonsumsi senggani dengan porsi yang sesuai dapat melancarkan produksi air susu ibu, khususnya bagi mereka yang memiliki permasalahan dengan produksi yang tidak optimal. 5. Menyehatkan saluran pencernaan. Selain saluran reproduksi, daun senggani juga bisa melancarkan kinerja saluran pencernaan. Bakteri yang dapat dibasmi oleh senyawa di dalam senggani akan mempermudah kinerja lambung dan organ dalam lainnya agar bekerja maksimal dalam mencerna makanan. 6. Mencegah rada ngusus atau disentri. Mikroorganisme atau bakteri jahat juga dapat dibunuh oleh senggani. Makanan kotor dapat membuat saluran pencernaan lebih berat khususnya penyerapan sari-sari makanan yang puncaknya terjadi di usus halus. Senggani dapat mencegah terjadinya rada ngusus karena mampu melawan bakteri tersebut khususnya atas kinerja saponin. 7. Mencegah penyakit diare. Tidak jauh-jauh dari penyakit pencernaan, solusi diare pun dapat dicapai dengan daun senggani ini. Biasanya, daun senggani direbus bersama manggis dan daun sembung ataupun bahan herbal lainnya untuk dapat mencegah dan mengobati diare. Apabila diare cukup parah, maka minumlah 3 kali dalam sehari. 8. Menyembuhkan sariawan. Selain olgein dalam, senggani juga mampu menyembuhkan sariawan. Anda bisa menggunakan beberapa daun senggei untuk mengobatinya. Cuci daun hingga bersih dan bilas dengan air hangat, kemudian kunyah sambil mendekatkan pada bagian yang terkena sariawan. Apabila ditambah sedikit garam maka akan lebih baik. 9. Membantu menghentikan pendarahan kecil. Senyawa tanin yang terdapat di daun senggani dapat membantu menghentikan pendarahan kecil dan mempercepat proses penyembuhan seperti halnya tertusuk benda tajam seperti duri, jarum, dan sebagainya. Anda dapat memetik beberapa daun senggani dan melumatkannya untuk kemudian dibalut pada bagian kulit yang berdarah. Cara ini akan membantu menutup pori-pori kulit yang terbuka karena luka. 10. Meredam rasa nyeri atau pembengkakan. Karena bersifat anti-inflamasi, senggani dapat digunakan sebagai obat alami untuk meredam rasa nyeri atau pembengkakan. Seperti halnya ketika Anda jatuh dan menimbulkan sayatan pada kulit dan mungkin sangat perih, bisa Anda netralkan dengan membalutkan daun senggani yang sudah dilumahkan. 11. Mengobati bisul. Bisul merupakan infeksi pada kulit yang berisi nanah dan membuat kulit terasa perih dan sakit apabila disentuh. Anda bisa mengobatinya juga dengan daun senggani. Rebus beberapa helai daun cukup dengan satu gelas air, kemudian minum hasil rebusan dan usapkan ampas yang tersisa pada bagian bisul dengan hati-hati. 12. Mengobati penyakit kuning. Salah satu penyakit berbahaya apabila tidak dicegah dan diminimalisir efeknya adalah penyakit kuning. Senggani juga mampu mengurangi dampak dari penyakit kuning dan membantu hati untuk bekerja lebih sehat dan lebih baik dari sebelumnya. 13. Membantu melawan dan menetralkan racun. Daun rebusan senggani dapat dijadikan obat yang ampuh untuk menetralkan racun di dalam tubuh, baik itu yang terkandung di dalam makanan ataupun lingkungan luar, meskipun untuk beberapa jenis racun Anda harus menambahkan dengan bahan herbal lainnya untuk penyembuhan yang lebih cepat. 14. Mencegah atau mengobati radang tenggorokan. Dengan mengonsumsi daun senggani yang direbus, juga akan membuat saluran pernafasan kita menjadi lebih baik khususnya tenggorokan. Senggani akan memberikan penyegaran bagi tubuh dan membuat tubuh kita lebih tahan dari penyakit. 15. Melancarkan sistem ekskresi atau pembuangan. Tidak hanya sistem pencernaan, pernafasan, ataupun reproduksi, ternyata senggani juga akan membuat saluran pembuangan kita lebih lancar. Penyaringan darah oleh ginjal dapat berlangsung lebih baik dan sehat. 16. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dengan adanya flavonoid dan tanin, tentu sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit akan meningkat. Apabila Anda pernah mengobati penyakit dengan daun senggani seperti di atas, secara tidak langsung Anda juga membuat tubuh Anda lebih kebal terhadap penyakit tersebut dan lebih kuat terhadap berbagai jenis mikroba, polutan, dan sebagainya. Demikian artikel mengenai manfaat daun senggani, semoga bermanfaat.